Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Radio Horror Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya Sebuah kisah dari tulisannya Agil R. Saputra Kisah yang berjudul Mantrik Terjebak Tipu Daya Iblis Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Doa-doa seakan tidak lagi mempan Hingga teriakan Haji Halil lah Yang akhirnya memberinya kesadaran sedikit lebih lama Kus, tikus, bangun, bangkit, kamu pasti kuat Sentah Haji Halil yang memanggil sahabatnya dengan julukan akrabnya Dan benar saja setelah itu Pak Mantrik mendapat kesadaran yang lebih panjang Pak Mujib sigap melihat peluang itu Setelah mendengar ucapan dari Pak Mantrik yang meminta Agar dirinya dibawa pergi dari tempat ini Tolong, bawa saya pergi dari rumah ini Teriak Pak Mantrik dengan parau Yang segera membuat Pak Mujib kembali mengoleskan kapur sirinya Dijidat Pak Mantrik Pak Mantrik berteriak dan tidak lama kemudian kembali lagi dirasuki Kali ini iblis itu terlihat mengerang seperti kesakitan Romo yang tidak mau lagi kehilangan momen segera menuangkan dengan paksa Akhir sujinya ke dalam mulut Pak Mantrik Pak Mantrik yang masih dirasuki itu semakin mengerang Dan langsung memuntahkan lagi air suci Yang baru saja masuk ke dalam mulutnya itu Tubuhnya yang kini dipegangi oleh Haji Halil Pak Mujib dan kedua anaknya Terlihat berusaha untuk memberontak Sementara Romo Julius justru terlihat bimbang menyaksikan itu Karena secara tidak terduga dan tidak terencana Ternyata momen ini adalah momen yang sangat tepat untuk melakukan pengusiran Yang mana saat itu sang iblis tengah berada di titik terlemahnya Romo masih berpegangan kalau pengusiran hanya dapat dilakukan atas izin dari gereja Tapi di sisi lain Ia meragu apakah Pak Mantrik masih bisa bertahan Jika itu tidak segera dilakukan Pak Mujib sepertinya sadar akan apa yang ada di benak Romo saat itu Hingga ia pun langsung berkata kepada Romo Julius Untuk segera melakukannya Ayo Romo, lakukan sekarang saja Bentak Pak Mujib sembari memegangi tubuh Pak Mantrik Yang semakin menggelinjang itu Sudah Romo, lakukan saja apa yang harus didengar lakukan Untuk saudara saya ini Ucap Haji Halil yang akhirnya Membuat Romo langsung bersiap untuk melakukan pengusiran itu Romo sekejap keluar kamar Dan kembali lagi sambil membawa kursi Ia pun segera meminta kepada mereka Untuk mendudukan dan mengikat Pak Mantrik Dudukan di sini Dan ikat yang kencang Pintar Romo yang saat itu Tiba-tiba membuat Pak Mantrik berhenti memberontak Dan kembali tertawa Sebentar, sebentar Kalian semua tidak usah repot-repot Saya bisa duduk sendiri Saya mau lihat Romo yang ngeyel ini melakukan tindakan yang belum pernah dilakukan Tantang roh jahat yang berada di dalam tubuh Pak Mantrik itu Yang seketika memancing sedikit keraguan dalam diri Romo Romo memang pernah mempunyai pengalaman beberapa kali Menangani orang yang sedang diganggu oleh kekuatan jahat Tapi untuk kasus kerasukan seperti ini Memang akan menjadi pengalaman pertamanya Jadi benar apa yang dikatakan oleh sosok itu Tentang Romo yang akan melakukan sebuah tindakan Yang belum pernah Romo lakukan sebelumnya Romo memang sempat merasa ragu karena perkataan itu Tapi dalam keadaan itu Rasanya mustahil dan pantang untuknya menjadi urung Hingga Romo pun mencoba bicara dengan sesantai mungkin Ya sudah silahkan duduk Akan saya antarkan kamu ke neraka Ucap Romo yang kembali membuat iblis itu tertawa Dan mengibaskan tubuh Pak Mantrik dari pegangan orang-orang Yang berada dalam kamar itu Pak Mantrik pun bangkit dan berjalan kaku Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya Dengan perangai yang sulit untuk dijelaskan Sembari tersenyum miring Pak Mantrik menggeleng dengan santai Dan langsung duduk di kursi yang telah diambil oleh Romo sebelumnya Mana ini talinya Ucap Pak Mantrik dengan suara iblis itu Yang justru meminta mereka untuk segera mengikatnya Pak Mantrik terus menyerocos dan mengolok-ngolok Selayaknya seorang cenayang Iblis itu mengatakan satu persatu aib dari semua orang Yang mana salah satu contohnya adalah Ucapannya tentang anak Pak Mujib Yang meninggal bunuh diri lima tahun lalu Karena hamil di luar nikah Eh bagaimana kabar anakmu yang gantung diri itu Pasti besok akan menjadi satu dengan kudir neraka Pak Ustadz, kok gagal mendidik anaknya? Alok iblis itu yang untungnya masih dihiraukan oleh Pak Mujib Yang langsung mengerudungi kepala Pak Mantrik itu Menggunakan dengan kain spray Dan segera mengikatnya Singkatnya tubuh Pak Mantrik yang duduk di kursi itu Kini telah dikerudungi rapat dan diikat Itu pun tidak menghentikan mulutnya yang masih terus merajau Romo mulai membuka alkitabnya Dan membacakan doa Sembari mencipratkan air suci yang beruntungnya Masih ia miliki Semua orang menyaksikan dengan cemas Pak Mujib kini terlihat berdoa tanpa suara Dan Haji Holil tampak sudah menggegam tasbi Sembari bersikir dalam hatinya Untuk Rudy dan Romi Mereka juga terlihat mengepalkan kedua tangannya Dalam posisi berdoa Yang semula meracau dan tertawa-tawa itu Sekarang kembali mengerang Memberontak dan menggelinjang seperti kesakitan Suasana saat itu sulit untuk digambarkan Antara seram mengerai iba dan sedih Seakan bercampur menjadi satu Rudy dan Romi hanya bisa menangis melihat keadaan ayahnya itu Begitu pula dengan Haji Holil Yang tampak seakan masih tidak percaya Dengan apa yang sedang terjadi kepada sahabatnya itu Tiba-tiba angin mengembus dengan kencang Ini sungguh aneh dan tidak wajar Bisa-bisanya ada terpahan angin kencang Yang mengubat Ngabik masuk ke ruangan Yang tertutup itu Hingga tibalah waktu Dimana teriakan dan erangan Pak Mantrik itu mendadak berhenti Di tengah doa yang sebenarnya menurut Romo Belum benar-benar selesai Mengetahui itu lantas Romo pun menjeda doanya Membuat suasana kamar itu seketika berubah menjadi hening Romo sempat menolek ke arah Haji Holil dan Pak Mujib Melalui isarat mata Sepertinya mereka bertiga sedang sama-sama saling bertanya Apakah semuanya sudah berakhir Namun tampaknya terjadi kesalahpahaman disini Pak Mujib dan Haji Holil begitu juga dengan Rudy dan Romi Sepertinya sama-sama mengira kalau doa pengusiran itu sudah selesai Di saat ini harusnya Romo lebih tahu Tapi entah mengapa kala itu beliau tidak sempat menjelaskannya Dan justru mulai semakin mendekati tubuh Pak Mantrik Yang terduduk berkerudungkan kain spray Dan sudah tidak bergerak itu Pak Markus Pak Markus Ucap Romo yang sepertinya masih mencoba untuk memastikan Sebenarnya saat itu Romo sedikit meragu Namun ia yang kini sudah terlanjur berada tepat di hadapan Pak Mantrik itu pun Entah mengapa justru malah mendekatkan tangannya Dan hendak membuka kerudung serta ikatan itu Hingga disini Pak Mujib pun langsung mencegahnya Jangan Romo Kata Pak Mujib yang sontak membuat Romo Julius menolek arahnya Yang mana bersamaan dengan itu Kurang dari dua detik setelah Romo menolek untuk menanggapi ucapan Pak Mujib Secara tiba-tiba sangat cepat Krak Pak Mantrik berhasil melepaskan satu tangannya dengan mematahkan satu lengan kursi Yang ia duduki Dan langsung mencegik leher Romo sambil berkata Nah toh saya bilang juga apa Kata iblis yang kembali merasuki sembari mencegik leher Romo Pak Mujib, Haji Holil, Rudy serta Romi pun Langsung menghampiri dan berusaha untuk melepaskan cekikan itu Namun belum sampai mereka melepaskannya Tiba-tiba satu lagi tangan Pak Mantrik berhasil mematahkan lengan kursi satunya Dan langsung menyingkapkan kain spray yang menutupinya Tidak ada waktu lagi untuk terkejut Karena mereka semua tetap harus melepaskan Romo yang sepertinya sudah hampir kehabisan nafasnya oleh cekikan itu Untungnya tidak lama kemudian cekikan itu pun terlepas dengan sendirinya Bersamaan dengan raga Pak Mantrik yang kembali terdiam Romo tersungkur dan terbatuk-batuk Hampir saja lewat karena cekikan itu Melihat itu, Rudy dan Romi pun segera memapahnya keluar dari kamar Sementara Pak Mujib dan Haji Holil mencoba untuk mengikat Pak Mantrik kembali Dengan simpul lain yang lebih kuat Sementara itu di luar Romo didudukan oleh Rudy dan Romi di kursi yang berada tepat di depan kamar Wajahnya tampak sangat lelah Kedua anak Pak Mantrik itu hanya bisa memandang Iba Karena memang diantara semua orang yang ikut di malam itu Bisa dikatakan Romo lah orang yang terlihat paling bebekulur Sementara itu di dalam Seusainya Pak Mujib dan Haji Holil memperbaiki temali yang mengikat tubuh Pak Mantrik Mereka berdua pun kini turut keluar dari kamar itu Sepertinya Kita lanjutkan besok saja Kasian Pak Mantrik dan Romo juga Ucap Pak Mujib beberapa saat setelah mereka keluar dari kamar Tapi Bapak bagaimana? Apa jadi kami bawa keluar saja dari rumah ini untuk sementara? Tanggap Romi dan kembali dijawab oleh Pak Mujib yang justru tidak menyarankan hal itu Sebaiknya jangan Pasuk Mantrik ini hanya mengira saja Kalau semua bisa selesai dengan keluar dari rumah ini Menurut saya percuma Toh Iblis ini pasti akan ikut kemanapun Bapak pergi Saya sarankan kalau memang mau Temani saja Pak Mantrik di rumah ini Ungkah Pak Mujib yang setelah itu kembali berkata Iblis itu pertama kali muncul di sini Jadi kita harus meleburnya di rumah ini juga Tambah Pak Mujib yang setelah itu Mengeluarkan bungkusan garam dari saku celananya Dan menebarkannya di ambang pintu kamar di mana Pak Mantrik berada Singkat cerita menit pun berganti jam Mereka semua kini tampak duduk di ruang tamu Saling mengobrol dengan keadaan yang mulai sedikit tenang Karena terhitung sudah satu setengah jam ini Pak Mantrik terlelap dan tidak menunjukkan lagi gelagat-gelagat kerasukan Ada raut mengganjal di wajah Rudi dan Romi saat itu Karena memikirkan omongan Pak Mujib Yang tidak menganjurkan membawa ayahnya pergi Sementara dari rumah ini Pak Jib, apakah kami wajib untuk menemani Bapak malam ini? Tanya Romi mewakili pertanyaan itu Yang justru dijawab oleh Romo Julius Tidak wajib kok mas Sesuai dowu Pak Mujib Pak Markus tidak disarankan untuk keluar dari rumah ini Enggak itu mas Jib Setelah Romo mencoba untuk membantu menjelaskannya Iya mas, betul Lagi pula saya yakin keadaan ini tidak akan lama kok Kalau melihat tadi perkembangan dalam diri Pak Mantrik Bisa jadi tidak sampai tujuh hari Jiwa beliau pasti akan benar-benar kembali Tanya Pak Mujib yang dilanjut Haji Holil Amin Ucapnya yang setelah itu berkata Gini saja Mulai besok pagi soal makan untuk Bapakmu Biar Pak D saja yang urus Biar kalian tidak repot dan bisa fokus kerja Kata Haji Holil kepada kedua anak sahabatnya itu Nge Pak D, matur sembah suun Kata Rudi dan Romi dengan serentak Mereka pun kembali terlarut dalam obrolan Dengan topik yang akhirnya Selalu kembali kepada pertanyaan Dari Rudi dan Romi Tentang bagaimana bisa ayahnya itu Bisa masuk ke dalam belenggu gelap iblis Kami sebenarnya masih tidak habis pikir Bagaimana Bapak bisa sampai seperti ini Tapi mau gimana lagi Kami sudah bersaksi bahwa inilah yang terjadi Kata Rudi kembali mengulang pertanyaan Yang sepertinya tidak akan bisa dijawab dengan tuntas Kecuali oleh ayahnya sendiri Sudah mas, tidak usah mikir ke situ Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita berupaya Untuk kesembuhan Bapak Tanggap Romo yang setelah itu disusul oleh Haji Holil Oh oleh, benar kata Romo itu Yang penting adalah kesembuhan Bapakmu Tambah Haji Holil Nge Pak D, eh ada satu lagi sebenarnya yang menjadi pikiran saya Bagaimana yang tanggapan orang-orang desa Tentang semua ini Kata Rudi dengan wajah yang lesu Sepertinya anak Pak Mantrik itu menganggap ini sebagai sebuah aib Yang mana lagi-lagi Haji Holil kembali menenangkan Alah, kenapa mesti malu Dalam keadaan apapun Bapakmu tetap menjadi orang yang terhormat Bisa Pak D, pastikan Tidak akan ada orang yang berani berbicara buruk tentang Bapakmu Kalau Iba mungkin iya Desa ini sudah banyak dibantu loh Sama Bapakmu Kata Haji Holil saat itu Nge Pak D, kami tahu kalau Bapak memang banyak menyumbang buat desa ini Tapi apakah itu cukup untuk membuat orang-orang tidak mengguncing keluarga kami dari belakang Kata Rudi lagi yang membuat Haji Holil mengelah nafasnya Dengan panjang Dan setelah itu kembali berkata Alah, kalian itu malah mikir terlalu jauh Sudah-sudah, jalani saja yang ada di depan Jangan mikir yang tidak penting Gitu Mas Romo Tambah Haji Holil yang sebenarnya agak sedikit kesal Dengan jalan pikiran anak sahabatnya itu Namun bersamaan dengan itu Secara tiba-tiba wangi parfum lavender Menyeruak tajam di ruangan itu Rudi dan Romi seketika langsung saling menatap Dan menolek arah Romo Yang agaknya juga sudah paham dengan bau itu Wah, iya Ucap Pak Mujib yang justru malah tersenyum Bersama dengan Romi yang setelah itu sekonyong-konyong mengatakan Bahwa bau wangi ini adalah bau parfum khas mendiang ibunya Wah, bau parfum ibu ini Katanya yang seketika membuat Haji Holil menepuk tangan Romi dengan keras Kata Haji Holil Memperingatkan anak bungsu Pak Mantrik itu sembari menepuknya Bau wangi lavender itu masih berkutat tajam Membuat mereka semua menjadi terdiam Tapi ternyata tidak untuk Pak Mujib Yang masih bertahan dengan ekspresi senyumnya Hingga tidak lama setelah itu Pak Mujib pun mengatakan sesuatu yang cukup tidak terduga Masih sambil tersenyum Pak Mujib pun berkata Saya cukup yakin Besok Pak Mantrik akan mulai ingat Kata Pak Mujib dengan kurang lebih mengutarakan Keyakinannya bahwa besok Pak Mantrik akan mulai ingat Atau dalam arti lain Pak Mantrik seperti tidak akan denia lagi dengan kematian istrinya Kesokan harinya pagi itu sekitar pukul 6 Terlihat Haji Holil yang berjalan membawa rantang Yang berisi makanan Ia hendak menuju rumah Pak Mantrik Karena sesuai dengan janjinya semalam kepada Rudy dan Romi Ialah yang akan membantu mengurus sahabatnya itu di setiap paginya Filter sebungkus mbak Ucap Haji Holil yang kala itu menyempatkan mampir ke warung terlebih dahulu Untuk membeli rokok bakal sahabatnya itu Hei Pak Haji Tumben pagi-pagi Mau kemana? Apa anda ke pasar? Tanya pemilik warung Ini mbak Yu Mau ngantar makanan buat Kang Mantrik Kasian Lagi masuk angin dia Jawab Haji Holil yang seketika membuat ibu-ibu pemilik warung itu sedikit tersentak Walah Jawabnya dengan agak gugup Sembari menyodorkan sebungkus rokok pesanan Haji Holil itu Gelagat itu tentu menggambarkan bahwa kabar kehibuan semalam tentang Pak Mantrik di depan makam Memang sudah menyebar ke semua orang Tapi sepertinya melihat lawan bicaranya saat itu adalah Haji Holil Ibu pemilik warung itu seakan tidak berani untuk bertanya lebih jauh Haji Holil tentunya juga paham dengan gelagat itu Tapi ia tidak mau ambil pusing Dengan segera membayar barang yang dibelinya Dan langsung beranjak pergi Hingga singkatnya sampailah ia di rumah sahabatnya itu Tampak Haji Holil yang mengetuk pintu dengan sedikit meratu Karena jujur saat itu ia cukup gamang akan bagaimana respon Pak Mantrik atas kedatangannya Bismillah Ucapnya sambil mengetuk pintu dengan pelan Ternyata tidak butuh waktu lama untuk Pak Mantrik menyambut panggilan itu Haji Holil awalnya sempat merasa was-was Karena samar ia mendengar suara langkah kaki yang berlari Hingga perasangka itu pun seketika berubah Ketika Pak Mantrik yang membuka pintu itu langsung memeluk Haji Holil Dengan air mata yang berderai Uji Tuhan, Jihil Peluk Pak Mantrik dengan suara yang bergetar Piekus, piek Jawab Haji Holil dengan agak membungkuk Karena harus meletakkan rantang di bawahnya di lantai Perangai itu seketika membuat Haji Holil membatin Dan berpikir bahwa sepertinya Sahabatnya itu sudah mulai ailing Akan jati dirinya Sudah sudah, masuk dulu saja Kata Haji Holil yang tidak lama kemudian Membuat Pak Mantrik melepaskan pelukannya Namun Loh, kenapa kamu kus? Kata Haji Holil yang setelah itu terkejut Karena melihat darah menetes dari salah satu kepalan tangan sahabatnya itu Yang mana setelah diperiksa ternyata Itu disebabkan oleh tangan Pak Mantrik yang menggenggam rosaryonya terlalu kencang Pak Mantrik pun dirangkul masuk dan segera didudukan di kursi ruang tamu Haji Holil bergegas ke belakang mencari sesuatu Untuk menangani luka di tangan sahabatnya itu Sebentar Saya carikan kain dulu Kata Haji Holil seraya Beranjak masuk meninggalkan Pak Mantrik Tidak lama kemudian Ia pun kembali membawa selembar handuk kecil Yang langsung digenggamkan ke tangan Pak Mantrik itu Bagaimana kus? Kata Haji Holil lagi setelah itu Yang mana malah membuat Pak Mantrik Menangis terseduh-seduh Saya akan menyesali sesuatu Momen itu membuat Haji Holil terdiam Dan mulai duduk di samping Pak Mantrik Sembari mengelus pundaknya Menunggu agar sahabatnya itu selesai menumpahkan air matanya Sekira beberapa saat berlalu Pak Mantrik pun mulai tenang dan bisa kembali menata nafasnya Dan setelah itu tanpa ditanya lagi sahabat ia pun Mulai menceritakan bagaimana semua berawal Dan betapa sakitnya hari-hari lalu terkurung dalam tubuhnya sendiri Kala itu Pak Mantrik menjelaskan Seingatnya terakhir kali ia benar-benar sadar dan menguasai tubuhnya adalah Saat ia mencabut nisan kayu dari makam istrinya Dan membawanya pulang Yang mana itu terjadi sehari setelah istrinya meninggal Aku benar-benar tidak tahu Jill Yang aku pikirkan saat itu adalah Tawaran istrinya Yang menawarkanku bertemu untuk terakhir kalinya Kata Pak Mantrik yang pada intinya menjelaskan Bahwa sehari setelah istrinya dimakamkan Di pagi-pagi buta ia terbangun setelah bermimpi Didatangi oleh istrinya Yang mana di dalam mimpi itu Istri Pak Mantrik mengatakan Kalau Pak Mantrik dan istrinya ingin bertemu untuk terakhir kalinya Maka cabutlah nisan makamku Dan bawalah pulang Kamu sadar dengan perbuatanmu selama ini Tanya Haji Holil yang dijawab oleh Pak Mantrik dengan gelengan kepalanya Yang mana tidak lama kemudian ia kembali menjelaskan Kalau ia sesekali sering sadar secara mata Tapi tidak bisa mengendalikan tubuhnya Mata saya sadar saat membeli limpah Dan paruh di lapakmu waktu itu Tapi berani sumpah Saat itu yang bicara Yang berkendak dan berjalan sampai ke sana Sama sekali itu bukanlah saya Terang Pak Mantrik Tapi yang membuat saya sedih dan sakit hati adalah Sesuatu itu benar-benar lihai meniru perangai saya Hancurnya lagi Adalah saat mata saya hanya bisa melihat dan mendengar Makhluk kurang ajar ini mengusir anak dan cucu saya Tambah Pak Mantrik lagi yang segera ditenangkan oleh Haji Holil Sudah, jangan khawatir Yang penting sekarang kamu sudah sadar Sudah, dimakan dulu saja Saya akan temani sampai kamu selesai makan Kata Haji Holil sembari mengeluarkan rokok yang tadi ia beli Untuk sahabatnya itu Di sini sudah ada perubahan yang sangat inti Pak Mantrik sekarang sudah kembali sadar pada kenyataannya Bahwasannya istrinya itu memang sudah meninggal Hingga Pak Mantrik yang sudah kian tenang itu pun Mulai memakan makanan itu Haji Holil menunggu dengan tatapan haru Saat itu ia tentu sangat bersyukur bahwa keadaan sahabatnya sudah membaik Hingga semua pun mendadak sendu Ketika Pak Mantrik yang tiba-tiba saja berpesan kepada Haji Holil Dengan ungkapan yang terdengar terlampau jauh Jill Ucap Pak Mantrik di tengah suapan nasinya Haa Piegus Jawab Haji Holil Besok kalau saya sudah tiada Saya titip anak-anak ya Tolong kasih tahu Sepetak tanah selatan adalah punya Rudy Yang sebelah utara itu punya Romi Emas-emas punya Bertha Juga ada 220 gram itu Tolong kamu bagi rata ya Pesan Pak Mantrik tiba-tiba Yang seketika membuat Haji Holil menggeleng Dan mengelus dadanya sambil berkata Bus Mulutmu jangan ngawur Memangnya aku ini pengacara Sampai kamu titipi wasiat harta Kalau cuma wasiat nasihat sih Tidak usah kamu suruh Aku pasti akan melakukannya Lagipula Kalau hanya dua petak tanah dan emas yang jumlahnya juga genap Kok sampai repot dititipkan wasiat ke saya Bicara saja sendiri Atau nanti malam mereka juga akan kesini Kata Haji Holil yang sebenarnya menahan matanya yang berkaca-kaca Itu sepertinya sengaja ia lakukan untuk menutupi hatinya Yang cukup teriris oleh ungkapan itu Tapi kelakar spontannya itu Berhasil tersampaikan kepada Pak Mantrik Dan membuatnya juga menyambut guyonan itu Dengan tawa yang terbahak-bahak Iya ya Jil Cuma harta yang juga tidak seberapa Yang mana sepertinya dibicarakan dua menit saja selesai Tangga Pak Mantrik sembari tertawa dengan mulutnya Yang tampak masih sibuk mengunya makanan Haji Holil pun tersenyum sembari terus memandangi sahabatnya Yang sedang makan itu Sampai akhirnya semakin lama ia mulai merasa aneh Melihat gaya makan Pak Mantrik yang seperti keluar dari kebiasaannya Mbok pelan-pelan saja tokus Kata Haji Holil yang melihat Pak Mantrik Menyuap nasinya secara tidak beraturan Hingga terjejer Tapi Pak Mantrik seperti tidak berduli Malah terlihat semakin menjadi-jadi Dengan melepaskan sendoknya Dan kini menggunakan tangannya Yang terluka untuk menambahkan nasi dan lauk lagi Walah Rakus benar kamu Canda Haji Holil lagi yang mulai meragu Dan agaknya benar Karena kali ini Pak Mantrik menanggapi dengan perangai aneh Dan sangat berbeda Kurang ini Kalau buat makan lima orang Tangga Pak Mantrik sembari tertawa Yang mulai tidak lagi terdengar seperti suaranya Haji Holil sedikit terperajat oleh perangai itu Dan membatin sesuatu yang tidak ia inginkan Wah kemasukan lagi nih orang Batinya yang anehnya Langsung disambut oleh Pak Mantrik dengan berkata Iya Ini saya tosumantri sudah saya suruh tidur lagi Dengan suara seperti nenek tua Haji Holil tersentak Mengulang kejadian tembok hari Dimana ia kembali hanya berdua dalam satu ruangan dengan Pak Mantrik Yang sepertinya tengah dirasuk itu Namun bedanya untuk kali ini Ia benar-benar tahu Dan mencoba untuk setenang mungkin Sebenarnya kamu ini siapa Ucap Haji Holil berusaha memberanikan dirinya Yang tidak lama setelah itu Pak Mantrik pun menanggapinya dengan mengacungkan tangannya Ke bawah lantai sembari berkata Saya dari kuburan yang dalam Kata Pak Mantrik dengan suara Barang-barang saya punya kesempatan untuk mati Tantang Haji Holil yang membuat Pak Mantrik gini terengah marah Berani ya kamu Ucap Pak Mantrik yang dijawab oleh Haji Holil Dengan santai namun mengintimidasi Ya terserah kamu pikir saya takut Cepat keluar Apa perlu kamu saya geret Kata Haji Holil sembari meraih tangan Pak Mantrik Dan seperti hendak menggeretnya Keluar dari rumah Tidak Saya mau disini saja Ucap Pak Mantrik sembari menepis tangan Haji Holil Apa yang dilakukan Haji Holil saat itu sebenarnya cukup berbahaya Mengingat ia memang tidak ada pengalaman khusus Berhadapan dengan hal semacam ini Tapi nyatanya nyali adalah salah satu kuncinya Yang membuat sahabat Pak Mantrik itu cukup terlihat bisa mengendalikan keadaan Dan benar saja karena tidak lama setelah itu Pak Mantrik pun kembali bisa menguasai dirinya Dengan mengajak Haji Holil untuk mengantarkannya kembali ke kamar Sudah Jill Antarkan saya ke kamar saja Pintah Pak Mantrik yang kini terlihat sangat lemah Ya eh Apa perlu kamu saya temani sampai nanti malam Anak-anak Kemari Tangkap Haji Holil seraya sigap mengangkat Dan memapa tubuh Pak Mantrik Memangnya kamu tidak ke pasar Kata Pak Mantrik yang sebenarnya memang berharap untuk ditemani Alah Gampang Kan masih ada istriku toh Jawab Haji Holil yang langsung disambut riang Uji Tuhan Tapi benar tidak apa-apa kan Jill Terus terang Saya takut gila Kalau tidak ada yang menemani Kata Pak Mantrik lega Singkat cerita Pagi itu Haji Holil pun pulang untuk berbicara dengan istrinya terlebih dahulu Dan setelah itu ia sengaja kembali lagi ke rumah Pak Mantrik Ini adalah momen yang sangat baik jika bisa digambarkan Dimana seharian penuh Haji Holil Menemani Pak Mantrik Yang ajaibnya Di dalam pengawasan Haji Holil Iblis itu sama sekali tidak kembali menunjukkan perangainya Hingga sore pun menjelang Saatnya Haji Holil pulang terlebih dahulu Khus saya pulang dulu sebentar ya Saya mau mandi Sholat Terus nanti kesini lagi kok Katanya yang seketika membuat wajah Pak Mantrik berubah cemas Tapi benar Nanti kesini lagi toh Jangan lama-lama ya Kata Pak Mantrik Alah Iya iya tenang Jawab Haji Holil sembari berjalan menuju pintu keluar Dan diikuti juga oleh Pak Mantrik Haji Holil pun beranjak pergi dari rumah sahabatnya itu Pak Mantrik yang menghantarnya sampai ambang pintu Terlihat dengan wajah cemas mengibah Saat Haji Holil berjalan pergi Pak Mantrik menunggu di ruang tamu dengan wajah yang sedih Yang beruntungnya itu tidak bertahan lama Karena beberapa saat kemudian Ia mendengar suara mobil yang berhenti di depan rumahnya Romo Rudy Teriak Pak Mantrik dengan matanya yang kembali berkaca-kaca Yang mana setelah anak sulungnya dan Romo menghampiri Pak Mantrik pun segera memeluk mereka berdua Sembari meminta maaf Maafkan Bapak ya Maafkan saya ya Romo Kata Pak Mantrik yang seketika membuat Rudy dan Romo Julius Merasa aneh sekaligus tenang Iya Pak Markus Tidak ada yang perlu dimaafkan kok Ucap Romo setelah ia menuntun Pak Mantrik kembali duduk di ruang tamu Yang mana setelah itu Pak Mantrik segera menerocos Menceritakan apa yang selama ini ia rasakan Selama ini saya hanya bisa melihat kalian Namun ada orang lain di dalam tubuh saya ini Yang mengedalikan semua Begitu sekira inti cerita dari penjelasan Pak Mantrik Sebenarnya tidak ada yang begitu paham dengan penjelasan Pak Mantrik Tapi sekarang itu tidaklah penting Setelah melihat keadaannya yang kini sudah mulai pulih Seperti sedia kalah Kalau diperkenankan bolehkah Saya nyekar ke makam istri saya Romo Kata Pak Mantrik lagi yang semakin menunjukkan bahwa ia Tidak lagi Daniel dengan kematian istrinya Boleh sekali Pak Markus Tapi sebaiknya jangan sekarang ya Terlalu sore Besok pagi saja Jawab Romo yang segera diselah oleh Rudy Pak Deholil jadi kesini ya Pak Tanya Rudy karena melihat rantang-rantang makanan kosong yang sedikit berserakan Di meja ruang tamu Iya Ruth Dari tadi pagi pademu itu nemenin bapak Baru saja dia pulang memandi katanya Jawab Pak Mantrik Tampak Rudy yang kini hendak berjalan masuk meninggalkan ayahnya Dan Romo di ruang tamu Mau kemana kamu? Tanya Pak Mantrik Mau ke kamar Beres-beres Pasti berantakan banget karena semalam Jawab Rudy yang anehnya langsung dicegah oleh ayahnya Jangan Ruth Kenapa memang? Jawab Rudy yang juga ditambah oleh Romo Juli Ya memang kenapa Pak Markus? Timal Romo Pak Mantrik sejenak terdiam dan setelah itu berkata dengan sedikit pelan Tadi pagi dia mau melepaskan tali yang mengikat bapak Asalkan bapak mau untuk mencelakai Pak Deholil Ketika tadi pagi pademu itu datang kesini Tapi untungnya itu tidak terjadi Nah sekarang bapak takut kamu kenapa-napa Kalau masuk kesana karena bapak yakin dia berada disana Kata Pak Mantrik yang setelah itu kembali membisik Untung saja tadi bapak melihat rosario yang langsung bapak genggam kuat-kuat Tambah Pak Mantrik sembari memperlihatkan tangannya Yang terluka karena terkena pesi salib dari rosario-nya Pak Mantrik beranggapan berkat rosario itulah Dirinya menjadi urung dikendalikan untuk mencelakai Haji Holil tadi pagi Rudy tentu urung masuk setelah mendengar penjelasan ayahnya itu Ia pun kembali duduk dengan muka yang berubat tegang Hingga bersamaan dengan itu Pak Mantrik yang tiba-tiba meringis Memijat pundaknya Membuat kerah kemejanya sedikit tersingkap Ya Romo kala itu tanpa sengaja melihat setitik luka lebam Di sekitaran Dada Pak Mantrik Oke teman-teman sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!